Di bawah pemerintahan Sang Dewa Warman, Selaku Raja Pertama di Salakanagara, Lama-kelamaan bertambahlah wilayah kerajaan, Maka Salakanagara pun beranjak menjadi kemaharajaan, Dengan beberapa negara bagian kerajaan, Dewa Warman menjadi Raja Salakanagara selama 38 tahun, Yaitu dari tahun 52 sampai tahun 90 Saka, Diperkirakan sama dengan tahun 130 sampai 168 Masehi, Dengan Pura Sabah atau ibu kota kerajaannya di Raja Tak Pura, Dan permaisurinya adalah Dewi Pohaci Larasati, Yang berparas cantik jelita, putri dari penghulu Akitirem, Adik Sang Dewa Warman, Bernama Senapati Bahadura, Hari Gana Jaya Sakti, Akhirnya diangkat menjadi Raja Kerajaan bagian di Mandala Ujung Kulon, Sedangkan adiknya lagi, Bernama Sweta Liman Sakti, Dijadikan Raja di daerah Tanjung Kidul, Dengan ibu kota bernama Agra Bintapura, Sekalipun Salakanagara sudah berkuasa, Namun semua penduduk dan keluarga Kraton, Senantiasa mengingat Akitirem, Sang Raga Luhum Mulia, Sebagai leluhur dan pemimpin mereka, Dari permaisuri Dewi Pohaci Larasati, Sang Dewa Warman, Selaku Raja Pertama Salakanagara, Memiliki anak tertua, Sebagai Putra Mahkotanya, Yang bernama Prabu Digwijaya Kasa, Dewa Warman Putra, Kemudian, Setelah Dewa Warman Satu Wapad, Maka Putra Mahkota ini, Menggantikan kedudukan dirinya, Sebagai Raja Dewa Warman II, Yaitu antara tahun 90 sampai 117 Saka, Diperkirakan sama dengan tahun 168, Sampai dengan tahun 198 Masehi, Kemudian, Raja Dewa Warman II, Menikah dengan Putri Raja, Dari Kerajaan Singala, Atau sekarang kita kena Sri Lanka, Dari pernikahannya, Memiliki Putra, Yang kemudian, Kelak menjadi Dewa Warman III, Yaitu bernama Prabu Singa Sagara, Bima Yasa Wirya, Yang berkuasa tahun 117 sampai 160 Saka, Diperkirakan sama dengan tahun 195 sampai 238 Masehi, Pada masa pemerintahan Dewa Warman III inilah, Salakanagara mendapatkan kembali serangan dahsyat, Dari Bajak Laut Cina, Namun akhirnya, Bajak Laut Cina pun dapat dilumpuhkan, Setelah itu, Segeralah ia menjalin kemitraan, Dengan Kaisar Cina, Dan Raja-Raja di India, Dari perkawinannya, Dengan Putri dari Jawa Tengah, Ia dikaruniai anak, Yang diberi nama Putri Tireta Lengkarat, Yang selanjutnya, Ditikahkan dengan Putra Raja Ujung Kulon, Sebagai kerabatnya, Yang bernama Dharma Satyanam, Negara Kelak, Ialah yang menggantikan mertuanya, Sebagai Raja Dewa Warman IV, Yaitu, Berkuasa antara tahun, 160 sampai 174 Saka, Yang diperkirakan, Sama dengan tahun, 238 sampai 252 Masehi, Dewa Warman IV, Memiliki Putri Sulung, Memiliki Putri Sulung, Bernama Mahisa Suramardini Warman Dewi, Kemudian, Menikah dengan Pangeran Dharma Satyajaya, Yang kala itu, Sedang menjabat sebagai, Senopati Sarwajala, Atau Panglima Angkatan Laut, Di Salakak Negara, Di Salakak Negara, Kemudian, Pangeran Dharma Satyajaya, Menggantikan, Kedudukan Mertuanya, Di Salakak Negara, Antara tahun, 174, Sampai dengan tahun, 198 Saka, Sebagai, Dewa Warman V, Namun, Raja Dewa Warman V, Yang merangkap, Senopati Sarwajala itu, Gugur dalam pertempuran, Menumpas Bajak Laut, Dengan gelar, Sang Mokteng Samudera, Atau, Artinya, Yang Mendiang di Lautan, Maka sejak itu, Permaisuri Sang Rani Mahisa Suramardani, Terpaksa, Harus melanjutkan, Pemerintahan suaminya, Sampai tahun, 211 Saka, Atau tahun, 289 Masehi, Yang kemudian, Setelah putra sulungnya, Pangeran Ganayana Dewa, Lingga Bumi, Dewasa, Ia pun menyerahkan tahta, Kepada putranya, Untuk menjadi, Dewa Warman VI, Dewa Warman VI, Memerintah antara, Tahun 211 Sampai, Tahun 230 Sakat, Atau, Tahun 289 Sampai, 308 Masehi, Ia memiliki, Permaisuri, Seorang putri dari India, Dan mereka, Memiliki putra sulung, Bernama, Prabu Bima Dikwijaya, Satya Ganapati, Yang kelak, Menjadi, Dewa Warman VII, Antara, Tahun 230 Sampai, 262 Saka, Atau, Tahun 308 Sampai, 340 Masehi, Adik Dewa Warman VII, Bernama, Putri Salaka, Ancana, Ancana Warman Dewi, Atau, Selaku putra kedua, Dewa Warman VI, Kemudian, Menikah, Dengan menteri, Dari kerajaan Gaudi, Benggala, Di India Timur, Adik putri Salaka, Bernama, Putri Kartika, Sandara Warman Dewi, Yaitu, Selaku putra ketiga, Dewa Warman VI, Kemudian, Menikah, Dengan seorang, Yuwa Raja, Atau Raja Muda, Putra Mahkota, Kerajaan Yawana, Putra Dewa Warman VI, Yang keempat, Adalah, Pangeran Gopala, Jayangrana, Yang kemudian, Menjadi, Menteri, Kerajaan, Calan Kayana, Di India, Karena, Telah menjadi, Menantu, Raja tersebut, Putra Dewa Warman VI, Yang kelima, Adalah, Putri Sri Gandhari, Langkaradewi, Yang kemudian, Bersuamikan, Menteri Panglima, Angkatan Laut, Kerajaan, Palawa, Di India, Putra Bungsu, Dewa Warman VI, Bernama, Sekandamuka, Dewa Warman, Jayasatru, Kemudian, Menjadi, Senapati, Salakanagara, Prabu Bima, Digwijaya, Satyaganapati, Sebagai Dewa Warman VII, Mempunyai hubungan yang erat, Dengan kerajaan, Bakulapura, Di Kalimantan, Karena, Masih kerabat, Permaisurinya, Nama Raja Bakulapura, Saat itu, Adalah, Atwangga, Yaitu, Putra, Sang Mitrongga, Keturunan Wangsa Sungga, Dari Maganda, Putri Sulung, Dewa Warman VII, Kemudian, Ditikahkan, Dengan, Atwangga, Yang mendapatkan putra, Bernama, Kudungga, Kelak, Ia pun, Menggantikan ayahnya, Di Bakulapura, Yaitu, Suatu kerajaan di Kalimantan, Yang konon, Kelak, Menjadi, Cikal Bakal, Kerajaan Putai, Kerajaan Putai, Kerajaan Putai, Kerajaan putri nelni know, Kita sangat mengem première, Vakulapura, Kita sangat mengemah Terima kasih.